Saya malam minggu, saya kenal dengan keluarga mereka dan saya agak terikat dengan jadwal pacaran itu Sehingga kadang-kadang saya membagi dengan pergaulan di SMA agak persis Jadi mungkin 50-50, 50% saya bergaul dengan pacaran saya, 50% lagi dengan lingkungan SMA saya Oke lanjut Terus pertanyaannya lagi Waktu di lingkungan ini pernah mimpi apa untuk masa depannya sama emosional yang paling sering dialamin Kayak sedih, bahagia atau stres Alhamdulillah saya mempunyai masa kecil yang mengembirakan, yang menyenangkan Teman-teman kampung saya bisa berinteraksi dengan saya, bergaul dengan saya Bermain seperti lainnya anak-anak kampung, main bola plastik, berenang di kali dan sebagainya Dengan permain-permain yang tradisional saya merasa berbahagia Sampai dengan lingkungan SD Tapi kemudian Apa? Punya impian gak? Kedepannya gimana? Saya punya impian waktu itu karena diilami oleh kakek saya Kakek saya adalah seorang, sebenarnya adalah seorang pembukuan Backgroundnya adalah pembukuan Tapi dia punya minat untuk mengkotak-katik secara teknis Hal-hal yang kecil dia betulkan sendiri Kemudian dia memasang hal-hal teknis dengan sendiri Saya mulai tertarik oleh hal-hal kecil yang kakek saya lakukan Terutama adalah kelistrikan Dan akhirnya saya punya impian bahwa saya harus jadi orang yang mempunyai keahlian listrik pada umumnya Saya tentu saja adalah insinyur listrik atau insinyur elektro Dan oleh karena itu saya diarahkan terus ke sana Sampai karena itu saya di fakultas mengambil universitas saya di fakultas jurusan teknik elektro Oke untuk lingkungan seolah Masyarakarta itu aja paling Terus sekarang lanjut ke Jakarta Sebutin dong Pak alamat Jakarta dimana aja? Alamat yang pertama adalah di jalan Dulu namanya jalan perdatan terusan Perdatan terusan nomor 11 Kemudian perdatan terusan itu diganti menjadi pengadegan Pengadegan barat Nomor 11 Terus Kemudian pengadegan barat Nomor 20 Sembilan angka doang bedanya Pengadegan barat nomor 11 Pengadegan barat nomor 20 Iya kan Itu salon namanya itu? Iya Kan pindahnya cuma depan-depanan rumah aja Dulu kan Papa pernah tinggal di depan yang sekarang Depannya Tanta Atin Terus pindah ke rumah Tanta Atin sekarang tinggal Itu aja Oh itu dulu penyakit loh Penyakitnya Tuhan penyakitnya itu dulu adalah rumah inventaris kantor Untuk Toyo Oke oke Terus jelasin keadaannya apa? Keadaan itu? Keadaan Iya keadaan lingkungan sekitar rumahnya Jadi Jadi Waktu dulu masih Dibilang perdatang terusan Itu Karena terusannya itu Jadi di ujung asfal Kemudian diteruskan ke tempat saya tinggal Itu masih tanah Masih tanah Oleh karena itu Kita punya kendaraan selalu Luar masuk dengan becangnya Sampai berapa tahun Untungnya kita gak menjalankan Kita punya alamat Hampir di ujung asfal itu Jadi kita gak begitu kotor Kalau keluar atau masuk Itu lingkungannya Tapi beberapa tahun kemudian Perdatang terusan itu Di asfal Di asfal Kemudian kanan kirinya Dibikin Keluran air yang baik Dan kemudian lingkungan itu menjadi Tumbuh Tumbuh pesat Banyak pejabat-pejabat Yang tinggal di situ Salah satunya adalah Menteri 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 Lingkungan Hidup Menteri Kependudukan Merangkap Kepala BKKBN Hidup Kemudian di situ ada Anaknya Pak Sudar Mono Yaitu Wakil Presiden Waktu zaman Soeharto Kemudian ada beberapa pejabat Polri di situ Jadi rumah itu menjadi rumah Elit Sampai saya Tidak tinggal di situ Lagi karena harus tinggal di rumah sendiri Setelah pernikahan saya Demikian lingkungan fisiknya Terus kalian mau penghargaan ya? Iya Masih sama satu daerah itu ya? Iya Oh ya udah Fisiknya udah berarti Terus Di lingkungan itu ada siapa aja Pak? Di lingkungan rumah? Ya mau rumah mau lingkungan boleh Jadi setelah saya kembali dari Solo Lulus SMA waktu itu Saya kembali ke lingkungan orang tua saya sendiri bapak, ibu, dan saudara kandung sendiri saya mempunyai saudara kandung ada 4 saya adalah anak yang paling tua di saudara kandung saya ada 4 3 saudara laki-laki 1 saudara perempuan jadi hubungan kami ya sebenarnya biasa-biasa saja seperti hubungan saudara kandung yang lainnya ada atrapnya kadang juga ada mas lagi turun keadaannya kita berantem dan sebagainya itu biasa tapi pada umumnya kami adalah keluarga yang tidak pernah mempunyai masalah besar relatif tidak mempunyai masalah besar karena ayah saya adalah yang seorang penyabar karena kalau ibu saya adalah orang yang emosinya suka menggelagak kalau orang bilang suka ngomel dan sebagainya tapi bapak saya tidak pernah menangkapinya secara serius sehingga rumah tangganya menjadi berantakan gara-gara mereka meneruskan perselisian mereka gara-gara ibu saya sering sering suka ngomel jadi ayah saya adalah contoh orang yang yang penyabar yang fokus pada kehidupan yang lebih baik sehingga dia menyisikan persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa diatasi dengan santai dan sebagainya sehingga seperti dia tidak dia mengatasi dia habis terhadap ngomelan-ngomelan ibu saya mengenai komplain sehari-hari anaknya nakal dan sebagainya dia selalu tanggapi dengan santai sehingga rumah tangga orang tua saya pada dasarnya adalah rumah tangga yang harmonis demikian oke lanjut dari tadi ayah ibu terus saudara-saudara kandung paling sering interaksinya sama siapa? saya punya saudara kandung yang saya paling akrab adalah yang nomor dua yang langsung menjadi adik saya karena waktu kecil pun kita berdua karena selisinya tidak terlalu jauh cuma satu tahun pemimpin ya? namanya Winarto itu menjadi akrab sebagai adik juga sebagai teman juga dan waktu saya masih tinggal di Solo adik saya Winarto itu yang sering berkunjung ke Solo dia ikut taman saya yang menengah orang tuanya ya dia kakak nenek saya dan dia ikut disitu hampir setiap lebaran dia ikut datang ke Solo dan dia lama-lama kenal dengan teman-teman saya yang terutama yang SMP yang saya akrab dia sendiri akhirnya ke Solo bukan karena mau mengunjungi saya karena dia punya teman-teman disana jadi saya paling akrab dengan adik saya yang nomor dua itu yang ada langsung saya oke oke lanjut terus di lingkungan ini ngapain aja seringnya aktivitasnya di lingkungan yang mana di lingkungan yang berdatang oh ya di lingkungan yang berdatang waktu masuk kuliah tentu saja adalah perkuliahan perkuliahan selamat menikmati